Pemerintah Kabupaten Merangin kembali membatasi pelaksanaan acara yang mengumpulkan masa banyak. Hal IKO dilakukan berdasarkan pengembangan kasus virus corona di Provinsi Cambi, yang meningkat pada 27 hingga 29 September. Terlebih saat IKO, Kabupaten Merangin memiliki sekok kasus kematian dengan status terkonfirmasi positif virus corona. Ganti-ganti informasi IKO sekaligus nutup perjumpaan kita pada Borgol hari IKO, sampai jumpa pada Borgol esok hari di Jambi yang sama. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berado di rumah, dan manfaatkan waktu kanti-kanti di rumah bersama sajian informasi Cek TV. Saya Muhammad Raidil undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV, inspirasi kita. Perkembangan kasus virus corona selama tiga hari terakhir yakni 27 hingga 29 September, melonjak tajam dengan jumlah 65 kasus. Pada 27 dan 28 September, kasus virus corona bertambah masing-masing 21 kasus. Serta pada 29 September, kasus tekonfirmasi positif virus corona bertambah 23 kasus. Di Kabupaten Merangin dalam dua hari terakhir terdapat lonjakan uji suak, di mana terdapat tambahan 50 wago merangin yang hingga kini masih menunggu hasil uji suak. Dan yang paling menjadi sorotan adalah merangin merupakan wilayah di Provinsi Jambi, yang memiliki kasus kematian dengan status tekonfirmasi positif virus corona dengan angkos 1 kasus. Untuk mengatasi penyebaran virus corona yang kian masif, kini seluruh acara yang mengumpulkan masa dalam jumlah banyak dibatasi. Yang taruhnya yakni hajatan, pernikahan, dan konser. Mas Huri selaku PJS Bupati Merangin mengatakan, Pianyo telah melakukan rapat bersama POKO Pimda untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus corona. Salah sekonya yakni membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Membatasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Termasuk hajatan-hajatan akan kita pantul, dan akan kita batasi, dan kita awasi secara ketat. Saya Kosa Putra, JEPP, Ngabang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!